Intro Penghargaan zona integritas diberikan dalam acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang dilangsungkan secara daring dan luring. Direkturat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badil Milton, menjadi salah satu penerima penghargaan zona integritas bersama dengan 118 satuan kerja lain seluruh Indonesia. Karena dinilai Kemenpan RB berhasil membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBL di satuan kerjanya. Dirjen Badil Milton Makam Agung, Lulik Tri Cahya Ningrum bilang, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dalam membangun sistem yang berkesinambungan dengan unit-unit di bawahnya. Dengan tujuan akhir memberikan manfaat untuk satuan kerja. Satuan kerja menuju zona integritas yaitu wilayah bebas korupsi. Dan ini adalah hasil kerja keras kita semua yang telah membangun sistem berkesinambungan bagaimana Dirjen Badil Milton seratus protek unit terhadap satuan kerja di bawahnya yang telah terbangun dengan baik dan sistem kerja berjalan dengan baik dan semuanya dengan tujuan akhir yaitu memberikan manfaat kepada satuan kerja sebagai satuan kerja yang harus kami lakukan pembinaan dan pengawasan. Sampai saat ini terdapat 21 pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah pembinaan Dirjen Badil Milton yang telah memperoleh penghargaan pembangunan zona integritas. Terdiri dari 16 pengadilan berpredikat WBK dan 5 pengadilan berpredikat WBWM. Tim Liputan, Kompas Tif.